Selamat pagi Jemaat Rantepo yang amat saya kasihi, anak muda yang di bawah dan yang di atas, apa kabar bro dan sis? Hampir tiga tahun saya tidak datang di Tanah Toraja, tidak datang di Mimbar Kudus ini, rindu betul saya ini. Tetapi reksi membantu saya, kerinduan saya bagi Jemaat Rantepo, pendengar Solidio yang sementara istirahat sahabat saya setiap pagi, dan Jemaat Rantepo pagi hari ini, apakah kerinduan saya itu? Rasul Paulus menulis kepada Jemaat di Talos Tesalonika, 1 Tesalonika 2 ayat 2, fasal 2 ayatnya yang ke-17, itulah kerinduan saya bagi saudara. Yang Mokereksia, kalau sudah kita baca sama-sama, terutama anak muda, memalik nalaku kamu. 1 Tesalonika 2 ayat 17, kerinduan saya kepada Jemaat ini, 3, 2, 1. Belum? Reksi? Sudah? Sudah? Atau dapat semua? Bisa dibaca? Bisa? 1, 2, 3. Jauh di mata, dekat di hati. Oh, itu kerinduan saya dan hari ini datang kita akan menikmati apa kata firman Tuhan bacaan leksionari tentang tidak ada Tuhan lain seperti yang tertulis dan dibaca di dalam mukadima pengakuan gereja Toraja. Dengan tuntunan roh kudus, kita semua orang Toraja, gereja Toraja mengaku bahwa nadul lukumwa, Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Masmur 111, kita latar belakangnya sedikit dulu. Ini kalau live streaming tidak boleh lama-lama. Anak muda menyarankan seperti itu. Tadi dikatakan, haleluya. Bagaimana kebajikan Tuhan itu kepada kita dalam Masmur 111. Aku mau bermasmur bagi Tuhan, menyatakan kebajikannya memuliakan Tuhan. Lalu bacaan utama kita pada pagi hari ini, Naaman adalah seorang panglima perang tetapi penyakit kusta. Ada asistennya seorang Yahudi yang menjadi ART, asisten rumah tangga, Naqwa. Den tau indetu tuang pandeta Nabi. Dia bisa menyembuhkan. Pergilah. Tetapi rajanya menulis surat kepada Raja Israel. Oh ya, ya lah maaf maleke toh. Lalu pergilah Naaman. Disuruh mandi, indek jong singki. Malutuk itu wainah. Naqwa ah, ku kuakum bayi. Wai malinu lino teh. Wai jong singki dah misalusakan. Malutuk kia polek. Joli tondoki joli siria. Sungai Abana dan parpar malinu ngolitu wainah. Melok tu salunnah. Taek bang salu Jawa Israel. Sama dengan itu. Dan saya pikir Elisa akan mengerak-gerakan. Buat KKR angkat tangan dan mewi dengan upacara dan ritual. Akan mengatakan seperti. Lanakwa bangari. Loko mendiok pimpi turkko singki. Wah. Ngeyel dia. Tetapi pegawainya mengatakan. Ah, para masuk sana toh. Lalu dia ikut. Lalu dia telah masuk tujuh kali. Lalu dia kembali dari sungai itu. Dan dia sembuh. Lalu dia mengatakan. Sekarang aku tahu. Ayatnya yang kelima belas tadi itu. Tidak ada Allah lain. Kecuali Allah yang disembah oleh Nabi itu. Dan engkau asisten rumah tangga. Bagaimana dengan kesepuluh orang kurus itu? Sangat puluh dia tahu. Membelang. Metambal aku puang Yesu. Dokter Lukas menulis dengan sangat bagus. Teliti sekali. Panjang. Detail. Guru. Kasihanilah kami. Membelang. Susi duka kita. Yang nabu datu pergumulanta. Metambatambatongan kita ngampung matuah. Guru. Tolonglah kami. Kenapa dipanggil guru? Guru. Ini Yesus Kristus ini. Satu-satunya Kristus adalah juru selamat. Dalam Yohanes Fasal 13 ayat 13. Kalau ada reaksi tolong ditayangkan. Bahwa kamu memanggil aku guru. Tetapi memang betul. Aku adalah guru dan Tuhan. Sama dengan kesepuluh firman Tuhan itu tadi. Akulah Tuhan Allahmu. Aku memang ini guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Melayu semua tahu. Apa? Tak ada sule mak kurresumanga. Tidak ada kasiherah. Misari sule mak kurresumanga. Tersungkur di depan Tuhan Yesus Kristus. Susi duka langkatuan. Tata temo tooh. Yang nabu datu pergumulanta. Luar biasa. Tambah-tambah. Tunggangki. Pas sambayangan nak tunggah pandeta. Buda lu datu pergumulanku te. Nah yang nabere semua itu urusan. Kurang-kurang mak kurresumanga. Mungkin termasuk aku kira-kira. Ya motona dengan pengakuan dosa tadi. Air mata saya betul-betul saya mengakui. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan Timotius? Anak-anak muda ini. Umban akuatik kami do. Bro. Tiga minggu ini kita berbicara tentang Timotius. Minggu lalu kita itu tau. 2 Timotius fasal 1 ayat 5 itu. Kutandai imanmu mula-mula itu. Nek lo yang aktif di jamaat Rantepau. Dan ibumu juga unike. Dan aku yakin juga hidup di dalam engkau dan kita pada pagi hari ini. Itulah yang kita mau sampaikan. Bahwa Kristus itulah satu-satunya juruselabat. Tidak ada Allah yang lain. Ada dua tugas pagi ini bagi kita. Tidak panjang-panjang. Peranan ART tadi itu. Orang buangan. Toma Karuro. Hamba. Mba seletek ini. Bisa dilesa. Tapi bisa menunjuk. Ada seorang Nabi. Dua orang. Perempuan anak perempuan. Dan PPGT tadi. PKB dan PWGT. Tiga hari lalu. Sirejit Mati Telenko saya melayani di PWGT. Duduk di Tikar. Tiramban nak rang itu Mars nak PPGT. Wah. Tumben saya dengar ibu-ibu menyanyi. Luar biasa. Mars PPGT. Salah satu liriknya di dalam referen itu. Engkau adalah saksi di dalam dunia ini. Tunggu nak nak kata ibu-ibu. Wah hebat. Hebat. Tumben saya dengar itu. Hebat banget. Timotius. Kamu jangan takut. Kamu masih muda. Masih mana-mana. PPGT. Umur 17 sampai 19 tahun. Kamu jadi prajurit. Percayakan itu. Nanti petunjuk hidup baru kita baca sama-sama. Percayakan kepada itu. Orang-orang yang dapat dipercaya. Ya motoku nikmati tongan nih. Dua setengah tahun. Lantera malam. Ribuan orang mendengar bersama-sama dengan saya. Majelis. Kurangi toh. Tayangan itu tidak saya ikut. Dentu ma'abasatoraya. Menarang ma'abasatoraya. Oh mudah liukah pekutu ma'abasatoraya. Tak aku tandai. Majelis menyampaikan firman Tuhan. Ibu-ibu menyampaikan firman Tuhan. Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Event organisernya. Fasilitatornya nalala muda. PPGT. Timotius Tumatius muda. Luar biasa. Karena tak PPGT T2 setengah tahun. Upu alota. Habis kita. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu. Bisa didengar seluruh dunia ini. Lantera malam kemana-mana. Termasuk saya. Ini kesaksian. Setiap minggu saya ikuti jemaat di sini yang jam 9. Tayangan tunda juga. Saya ikut. Saya rindu. Saya tidak sempurna. Tapi saya mau berubah. Gereja Toraja tidak sempurna. Tapi gereja Toraja mau berubah. Melalui gerakan cinta Alkitab. Apa harapan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Tolong reksi Wahyu Fasal 3 ayat 20 sampai 21. Kita harus lihat baik-baik ini. Ini bukan penginjilan. Ini kebangunan tekab Arat Injil. Benyekar Arat Iman. Wahyu Fasal 3. Ibu-ibu baca. Buka-buka. Wahyu Fasal 3. Ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ada di tayangan Bapak Ibu? Ada. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Dua-dua-dua-dua-dua. Kadang-kadang itu pun ngesu. Ngetampe ke ila kosalian. Lama rintan itu pun apa di pagi hari ini. 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 Nah, tapi itu selalu berani itu pun ngesu. Shalom dan damai sejahtera. Apa di pagi hari ini. Apa di pagi hari ini. Mengetuk pintu. Ada di luar. Kadang-kadang Yesus di luar. Karena sibuk maru omoki. Terlalu sibuk berorganisasi. Lendu indah di sinode. Aku mengetuk pengurus-pengurus sinode. Mak pamur kami. Puang Yesus siapa katumililin indah-te. Puang Yesus siapa katumililin indah-te. Mana saliu puang Yesus tumililin indah-te. Melalui lantara malam. Aku saksikan to. Puji Tuhan. Anak muda. Majelis, jemaat, dan pendeta. Aku akan masuk. Aku akan masuk. Intim akrab dengan yang kau melalui. Gerakan cinta Alkitab. Makan bersama-sama dengan kamu. Jangan didarmatisir. Kuma sosok begitu teraya. Oh tidak. Tidak. Masih banyak hal-hal yang indah di tanah-tanah raja ini. Satu minggu saya datang setelah tiga tahun ini. Saya menikmati. Kadang-kadang kita melihat seperti kue donat. Lobang namanya itu ditiru. Tak nak ditiru itu kue donat. Oh melong apa ya te. Bisa dikandemam. Jangan melihat yang kosongnya itu. Lihat adalah sukacita, damai sejahtera. Ibadah di tanah-tanah raja ini. Masih berlangsung dengan baik. Terakhir. Apa yang membedakan jemaat rantepal? Pribadi-pribadi. Pendeta, majelis, dan jemaatnya. PPGT, sahabat saya. Bro dan sis ini. Kenapa saya bilang bro dan sis? Manguraliu pak kami. Mak jemaat pak. Aku mau tuan dan jauhkan toro. Pitung puluh mau lima tahun nanti. Yakin kuledites, tudisangkan YouTube. IT dan lain komputer. Eh lembak kosong anak to. Habis saya. Kalau tidak ada anak muda. Habis kita. Dua tahun ini luar biasa. Generasi muda di tanah torahnya ini. Kreatifnya luar biasa. Saya kalau datang di kafe sore-sore malam-malam. Saya lihat. Mereka ngobrol menceritakan satu program-program. Apa yang mereka lakukan. Tidak lagi dugem-dugem itu. Kurang moh. Dunia gemar lapan. Apa yang membedakan? Ada bedanya. Enggak samalah. Masak sama orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Masak so yang meningkat di gerakan cinta Alkitab dengan orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Sama dengan Naaman tadi. ART menunjukkan. Ada seorang nabi di sana. Pergilah mandi tujuh kali di sungai Yordan. Tanpa dengan upacara. Mandi tujuh kali. Tapi ke sepuluh orang kusta. Tanpa upacara. Pergi ke imam. Imamat 13, 14, 15 bicara tentang kusta. Harus dibuat sertifikat. Tak mau repek aja. Mereka mau ditahu. Tapi di tengah jalan. Tanpa aku pengisuh sembuhmu kau mi. Sudah pulih. Mi seharitutuk asing. Peranakan orang Samaria yang datang tersungkur. Yang membedakan apa? Kisah Rasul Fasal 17 ayatnya yang ke-11. Terakhir ayat. Jadi dalam perjalannya Paulus Keberia dan Thessalonica. Ibadahnya luar biasa. Kusuk banget. Saya dikhutbaya dengan sikap menyanyi ibu-ibu tadi. Dengan hati betul-betul. Menyanyi memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Apa yang harus kita bawa ke rumah hari ini Tuhan. Melalui berkat yang tadi dan nanti kita sampaikan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Sinar wajah Tuhan ini. Yang mulai dibalak usah lain. Jangan hanya terima di gereja ini. Bawa keluar. Sinar wajah Tuhan ini. Oh ini saya tidak ada yang terlalu. Tak bisa kita. Kisah Farah Rasul ayat 17. Fasal 17 ayatnya ke-11. Firman Tuhan reaksi sudah ditayangkan. Kita baca 1, 2, 3. Kan main ibu. Saya olahraga di depan. Si tamu na ibu-ibu matut tua. Malamnya lah lama ibadah lansiakan nindelok. Lantara malam setiap malam. Waktu mulai D, delta dulu. Sampai omikron. Bepentang lu siapa itu temu-tua. Itu yang membedakan. Kumbayinang dennya itu disangat penelaan Alkitab. Menggali isi Alkitab. Ya mau kipogok dajemat kelapa gading. Si pisah sange minggu. Allah satu. Setiap hari satu. Kami ber-PA di jemaat kelapa gading. Jemaat tongkonan. Membahas bacaan-bacaan yang minggu lalu. Secara detail. Dan itu juga kami sampaikan. Bicarakan di jemaat kalambek. Sola PWGT. Ma'adok korak jong ale. Sambali jemaat telengkok. Kibicarakan di Tentimotius. Luar biasa. Itu yang membedakan. Jemaat rantai paul lebih baik hatinya. Dalam pandangan Tuhan. Jangan bilang. Wah sama banget. Syakit itu ma'abasan Allah. Hatinya juga sama. Tidak. Pandangan Tuhan roh kudus menyatakan. Jemaat gereja toraja rantai paul. Lebih baik hatinya daripada jemaat di Talosalonika. Karena mereka pertama membaca firman Tuhan. Mencintai Alkitab. Bertumbuh, berbuah dan bisa dibaca orang. Sinar wajahnya bisa dibaca oleh orang. Gemanapun dia pergi. Karena melihat membaca firman Tuhan itu. Bahwa apa yang dibaca itu. Manasatongan kumwainang. Tongan. Kristus itulah Tuhan. Juru selamat. Satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain. Anak muda. Ini pesan. Sekarang ini. Anak muda ini. Ya Fit. Gampang cari pekerjaan. Tapi gampang juga cabut. Si Talongopula Rikyadu. Oh namanya leomoh. Itu pengalaman di kantor kami. Sisang tahun-tahun ini rupanya kurang betah. Kenapa? Mereka mau menjerikan konsultan. Dan yang namanya startup bisnis. Usaha-usaha rintisan. Tuhan mau tuh kafein di MMI. Manggar kadepamu. Ucapan-ucapan selamat ulang tahun. Meralui kue-kue. Luar biasa. Luar biasa. Mantap sekali itu. Itulah yang bisa dilihat orang. Akhirnya. Jemaat rantepau yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama. Tugas seperti ART tadi. Perempuan anak muda itu. Mewakili PWGT. Dan Timotius. Iman Timotius. Aku tahu. Aku tahu. Imanmu Timotius. Yang lahir. Ada di dalam nenekmu. Neklui. Dojemaat rantepau. Dan juga dalam ibumu. Unike dan intim juga. Ada-ada di dalam engkau. Itulah yang memampukan engkau. Untuk membatasi diri. Terharap ajaran sesat. Sebab tugas Timotius dari Paulus. Masalah ajaran sesat. Ajaran sesat akan selalu ada. Kevasikan akan ada. Seperti yang lalu. Tapi ada yang membedakan kebenaran. Kalau ke Israel. Ada toko berlian di Siberias. Kita masuk. Saya tanya. Pak. Apa yang membedakan berlian Amerika. Begitu indah dengan berlian asli. Pasti kamu orang Indonesia ini. Selalu cari yang asli. Selalu cari yang palsu. Yang sinarnya bagus-bagus. Tidak usah persoalkan. Yang palsu-palsu itu. Bicara beli saja yang asli. Supaya dengan aslinya itu. Kamu bisa membedakan. KW1, KW2. Asli dan palsu. Tidak usah repot-repot. Mencari ajaran sesat. Baca saja firman Tuhan ini. Yang asli. Tidak ada Tuhan yang lain selain Alkitab ini. Firmanmu itu adalah pelita bagi kakimu. Terang bagi jalan kaki saudara dan saya. Jangan cari ajaran-ajaran sesat sekarang ini. Ajaran sesat pasti ada. Belajar saja yang asli ini. Karena terbuka lima untuk gereja atau temo. Berapa ratus kita bisa ikuti ibadah hari ini. Melalui Youtube. Melalui live streaming. Ribuan. Mendeteksinya. Benar atau tidak. Fasik atau benar. Ini dia. Terpunjilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.